Bisa mirip-mirip dikatakan kayak gudang juga Karena bisa kalian lihat Di sebelah sini ada sepeda teman-teman Ada sepeda Ada kayu-kayu Dan di sini mungkin ada hasil Rongsoknya Memilah sampahnya dari Dodi Ada kadus-kadus gitu teman-teman Dan ada kayu bakar Untuk memasak Warga Di Dodi Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys? Welcome back to Bangmo Channel Jadi hari 21 Maret 2023 Gue berada di Jawa Barat Tempatnya di Bandung Di kediaman dari kakak Ayu Dari Ghostbuster Dan di kesempatan hari ini Gue bersama dengan tim Kedato Bersatu Akan melakukan misi kemanusiaan Di rumah Dodi Jadi seperti apa Dodi? Kita langsung aja tanya Dengan kak Ayu guys Jadi kak Ayu ini lebih awal dulu Yang melakukan eksplor Atau melakukan misi kemanusiaan Untuk si Dede Dodi ini Jadi seperti apa Kita langsung aja tanya ke kak Ayu guys Tapi sebelum kalian Melihat full dari Misi ini Buat kalian yang baru lihat video ini Please support dulu channel ini Dengan cara like, subscribe, komen, dan share Support channel ini Biar channel ini bisa makin terus berkembang Thank you guys Gimana bang? Apanya tuh? Misi kali ini Kita tuh misinya akan melakukan apa? Pertama kita datangin dulu Dodi pengen tau dulu Lebih dalem Kisah Dodi ini seperti apa Baru nanti kita tau Apa yang mau kita lakukan disana Siap Gitu sih Dan kita disini dengan siap aja Tidak ada bersatu yang akan support hari ini Ada Ayu tentunya Sebagai tuan rumah dan Agoy Mas Apa ya? Kemana? Oh itu Udah mesin ya Grepkar Mas, Grep ya? Oh iya, mau kebalik gue mas Ya Mobil lente kan itu? Oh, mobil Hei Mobilnya manggung Aku rada-rada mirip Rada-rada mirip Iya Ada Agoy Ayu dari Gunbuster Saya, Bang Beru TV Bang Bewok TV Emang Bewok Channel Ada Hendra Wijaya 97 97 Berapa tuh? 07 Ada Alecoward juga sama ada Family si Hendra Oke Mungkin Hendra Tengwari Apakah akan gabung juga? Belum tahu Mudah-mudahan nanti bergabung juga yang lainnya Udah siap Masyurin lagi Masyurin lagi Masyurin lagi Masyurin lagi Doain ya Bu Misinya lancar ya Bu Masyurin Masyurin selama di Bandung Saya ngomongin ibu kayak ibu saya juga Amin Gitu ya Masyurin lagi 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 Amin Amin Bu Ini ada mobil baru dari Ketata Bersatu Bu Terbaru Gimana pendapatnya Bu? Bagus Tadi juga Amin Amin Sama calon istri Iya Ibu mama maunya Bawa kesini Istrinya Oh siap Amin Pakai mobil Bawa mama ini istri saya Oh siap Makan-makan yuk disini Oh siap Siap Gitu ya Syukuran mobil baru Siap Amin 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 Saya takut gak kedengeran Saya disikir Biar ayu cepat nyusul Yaudah ibu aku bangun ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oh guys Gue mau ngerasain mobil baru Masya Allah Masya Allah Majin Bismillah Bismillah Lancar Amin Assalamualaikum 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 Kita sudah Tiba di kediaman Dari Dek Dodi Jadi seperti apa Kita langsung Cek aja Ke rumahnya Ya kita Cari tau dulu Apa yang dibutuhkan Kalau misalnya Kita sudah mengatau Dan nanti kita akan Berunding bersama Dengan tempel 31 Nanti kita akan Tentukan terkait misi kita Apa yang kita bisa lakukan Untuk D. Dodi Jadi Dodi ini adalah Anak Yang berusia 13 tahun kak Tapi dia itu Bener-bener bekerja keras Dia itu bisa dibilang Tulang punggung keluarga Sebenarnya emang ayah Kenapa bisa dibilang tulang punggung keluarga Karena ayahnya itu Keterbatasan fisika Gak bisa terlalu Keras bekerja akhirnya Dodi ini yang handle semuanya kak Oh gitu Dia itu kerja Ikut bapaknya ngerongsok Golan keripik Terus Ternak ayam Semua digarap Cuma buat Mempertahankan Kesekolah Pendidikan Jadi dia itu kerja Untuk pendidikan Dia juga Dan untuk keluarganya Di dalam keterbatasan juga Dia itu Berusaha buat Biayain Tiga adiknya yang sekolah Tiga adiknya Ibunya gimana kabar Ibunya sendiri Sehat? Ibunya sehat alhamdulillah Cuma ayahnya Berkerja ibunya? Ibunya Kadang jualan Kadang gak kak Karena kan Terkendala masalah biaya ya kak ya Kayak gitu Oke jadi ini luar biasa Langsung aja kita mungkin ke lokasinya aja Bagaimana rumahnya? Ada sebelah sana Oke siap Ada baiknya kita berdoa Menurut agamanya masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Krenator Bersatu Selesai Halo Siapa namanya? Dodi Bang Bewok Dari Jakarta Halo Dodi Halo Ini ada ayahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ya anak kecil ya Ini kayak berapa? Anak juga Oh cucu Istri sehat pak? Akan berkasa Adek-adenya Dodi yang lain ada? Ada Lagi bermain? Atau di dalam rumah Dodi? Lagi main Tadi hari ini Dodi Habis pulang sekolah? Tadi bentar malamnya Oh bentar Cepat pulang-cepat ya Tadi informasi saya dapat informasi dari Kak Ayu Terkait dengan Dodi Jadi kami Dari tim Krenator Bersatu Ingin silaturahmi ke Bapak Ijin boleh Pak ya Lagi-lagi udah izin sama PRT Untuk melakukan ikutan Boleh Dodi Ini Dodi lagi ngapain? Ini bagi-bagi ini Iya Bapak sering Kamu jualan Bapak sering? Iya Diborong ya? Kamu diborong sama siapa? Sama om ini Bang Brew? Masya Allah Bilang apa? Makasih Bang Bang Brew namanya? Iya Bang Brew Doain Bang Brew Doain Bang Brew Iya Bu Gratis Bak sering Masya Allah Ambil aja gratis Ambil yang mana? Masya Allah Sama-sama Ayo lagi habisin tuh Masya Allah Luar biasa Gak sia-sia Kita ngundang Bang Brew Nah itu tayo Mereka kita Jadi Bang Brew ini ngeborong Jualannya Dodi guys Masya gratis Ini gratis Dan Dodi langsung membagikan Masya sama-sama Masya ada berapa lagi? Empat? Masya ada empat Lanjut lanjut Lanjutnya Gimana ya? Ayo tuh Nolol tuh Nolol tuh Nolol tuh Nolol tuh Nolol Ayo Biasanya dijual berapaan? Hah? Biasanya dijualnya berapaan? 3.000 3.000 Masya Allah Kamu bikin sendiri atau gimana? Bikin sama Tiyu Udah ajarin? Iya Udah langsung bisa Hai Ini nih kakak cantik Namanya siapa kakak cantik Ambil kan? Ambil Ambil Gratis Masya Cukup satu? Udah satu aja Udah cukup ya Mana lagi ya? Itu yang lain sana Terus sampai habis Masya 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 Langsung laku hari ini Luar biasa Dibarang sama bang breong Tadi baru Sekolah Habis semuanya Yang ada motor? Yang ada motor? Itu banyakan pak Itu banyakan pak Itu banyakan pak Banyakan pak Panggil Panggil Tariakin Masih ada lagi yang belum dibikin? Belum bikin lagi Belum bikin lagi ya Ya udah ini Bang breo tv ya Bang bre tv ya Langsung cek youtube guys Iya bang bre tv Masya Allah Sudah diborong langsung guys Sama bang bre tv Udah langsung udah Masya Allah berkah Semoga Allah ganti Kebaikan bang bre Semoga digantikan Lebih dan lebih lagi Masya Allah Oke kita langsung Ke kediaman Mas Zodi lagi Dan ini Adalah hasil Yang luar biasa Dari Kak Ayu Gons Buster Yang sudah Membagikan ilmunya Kepada D. Dodi Jadi kalian bisa lihat Disini ada Baso Basreng Bandung Ada namanya juga Ada brandnya juga Sidi Dodi Luar biasa Jadi Dodi udah Menjadi owner disini guys Udah ada namanya Dodi Basreng Bandung Dan ini harganya Informasinya 3.000 bang bre 3.000 guys luar biasa Dan kita langsung Coba nanya Bismillahirrahmanirrahim Gak ngecewain Enak banget Bisa buat menemani Makan di rumah Dan bisa juga Buat oleh-oleh di rumah Wah luar biasa Berkah banget buat kayu Udah bisa Memenurunkan ilmunya Untuk D. Dodi Sehingga Kedepannya D. Dodi Mungkin Udah berkurang Untuk melakukan Ya bisa dikatakan Mulung guys Jadi bisa Melakukan dengan Menjual Hasil Basreng ini Luar biasa Semoga Dodi Dengan Basreng ini Bisa mengangkat Perekonomian Dodi Amin Oke guys Sekali ini Gue sudah berada Di rumah Dari D. Dodi Teman-teman Masya Allah Sungguh memprihatinkan sekali Kediaman dari D. Dodi Ini teman-teman Dan saat ini Gue berada Di bagian Dapur Bisa dikatakan Dapur Tapi Dapurnya ini Sudah Bisa Mirip-mirip Dikatakan Kayak gudang juga Karena bisa kalian lihat Di sebelah sini Ada sepeda Teman-teman Ada sepeda Ada kayu-kayu Dan disini Mungkin ada hasil Iya Rongsoknya Memilah sampahnya D. Dodi Ada kadus-kadus Gitu teman-teman Dan Ada kayu bakar Untuk memasak Warga D. Dodi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Dengan bapak siapa pak? Pak Suheni Panggilnya Ucok Ucok? Waduh kenapa panggilnya Ucok Pak Pak Hendi Dari dulu kan suka merantau Ke tempat orang-orang Keseberang Jadi panggilnya Ucok Dan ini ada Salim coba Namanya Dodi Dodi siapa? Dodi Muladi Dodi Muladi Kalau ini siapa? Angga Di Saldi Angga Angga Di Saldi Dan ini ibu Ibu Dewi Ibu Dewi Iya bu saya Bang Bewok nih pak Dari Jakarta Dari tim Kreator Bersatu Kebetulan bu saya dapet info dari Mbak Ayu ya Dapet dari Mbak Ayu Sudah datang kesini Lalu Menceritakan kehidupan dari D. Dodi nih Saya sih udah tau Informasi dari Mbak Ayu Tapi saya pengen Dengar langsung sih Dari ibu Dek Dodi Gendari Bapaknya juga Seperti apa sih pak Yang Bisa diceritakan Terkait dengan Dek Dodi ini Seperti apa Untuk keluarga itu Seperti apa pak Dodi Anak bayi Penurut Jadi disuruh Nggak Perang ngebanta Gitu Walaupun Pulang sekolah Dek Dodi Suruh sama Mbak Ayu Dede ini dulu Walaupun Sambil malah Tapi berangkat Pokoknya manut pak ya Apa yang disampaikan orang tua Selalu Nurut Nggak pernah ngelawan Nggak pernah ngebanta Ini Berapa bersaudara pak Anaknya pak Semuanya ada lima Dodi Anak ketiga Lalu yang ini Kedua Kedua Yang lainnya Yang anak ke pertama Yang tadi cewek yang digombalin sama Oh Namanya siapa yang pertama Tetia Usia 24 tahun Oh 24 tahun Lalu yang paling kecil Usia 7 tahun Usia 7 tahun Namanya siapa yang paling kecil bu Iswani Panggilan Ojan Panggilan Ojan Kesemua Ini Ini apa siapa Salim Sama Om Nah ini Ya Allah Cantik Apa namanya Adek Mega Mega Ya Allah Nangis Kenapa Berangkat lagi kakaknya Oh Mega Dekat banget sama kakaknya ya Sama de Dodi ya Kamu kenapa nangis Kenapa cena nangis Sudih kenapa Mau Mau nangis lagi Mau Akan reproduksi Dari basre Buat jualan Informasinya Saya sempat Dapet informasi juga Kalau kak Ayu tuh Ngasih Ilmu Untuk Apa namanya Berusaha Jadi pengusaha Dodi Itu Bener Diajarin apa pak Si Dodi Sebelum sama kak Ayu Sama Masih Saudara Dikasih Seluruh jualan ini Cobain Jualan apa pak Mau jualan kripik Kripik pedas Kripik pedas Pagi Sambil sekolah Bawa Terus Alhamdulillah Laku Pas Dodi bilang Sama Ayu Gimana Kau bikin Kecil-kecilan Siap Kita coba Coba Dulu Seminggu kemarin Tayu ngasih 100 bungkus Alhamdulillah Rari Semua Alhamdulillah Dan itu Udah ada namanya Dodi Luar biasa Dibikin sama Kak Ayu Ini siapa Ini siapa Cucu Cucu Cucunya Namanya siapa Adik Askila Askila Ini cantik Selain Ponakannya Adik Dodi Dan Dodi Ini informasinya Yang saya tahu pak Katanya Membantu Adik-adik Betul Untuk Sekolah Dan Selain Untuk Tulang Punggung Keluarga Kalau bapak sendiri Masih aktivitas Bekerja Masih Selain Tukang Sampah Warga Lalu Selain itu Apalagi pak Sama Lima Masih Keamanan Setempat Warga Sekarang juga Giliran Sekarang Setu minggu Pol Sebentar Sebentar lagi Jaga Beran Jam Sepuluh Sampai Jam Lima Semua Pagi Ini di RT Berapa Daerah Mana Daerah Mana Daerah Gotong Royong Daerah Gotong Royong RT RT 5 RW 6 5 RW 6 Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Banung Kidul Jadi Bapak Sama Pihak Warga Setempat Dikasih Kesempatan Bekerja Sebagai Limas Ya Alhamdulillah Masih Dipercaya Sudah lama Pak Berapa tahun Sudah Menghabis Sebagai Limas Sudah Limas Baru Limas Baru 2 tahun Lebih Lalu Selain Itu Bapak Informasinya Bukan Nanya Limas Tapi Membantu Membantu Bersih Tanpa Warga Setiap Hari Biasanya Setiap Hari Hari Oh Setiap Hari Jaman Sampai Jaman Jaman Sampai Jaman Jaman Kalau Ibu sendiri Aktifitasnya Apapun Tadinya kan Jualan Cukup modalnya Habis Pakai Anak-anak Sama Berobat Berobat Saya Sakit Saya Sakit Jantung Udah Udah Ambil Udah Gak ada Gangguan lagi Jantungnya Dah Sehat Ya Ambil Lalu 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 Ada Nihat Melakukan Usaha Kembali Ada Nanti Kalau ada Uang Usahanya Apas Ibu Waktu Itu Ini Di sekolahan Sekolah Sekolahnya Dodi Bukan Ini Sekolah Ini Si adek Adeknya Dodi Sama Jualan Basreng Kayak Dodi Gitu Sekarang Di kantinya Atau Gimana Enggak Enggak Gak ada Kantinya Jadi Tawarin Yang Ibu TK Terus Ibu Kelas Satu Berarti Gider Iya Sosis mentah Sosis mentah Bukan Sosis mentah Jadi Belum Matang Dan Sempat Berjalan Berapa Lama 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 Terus Dikanakan Ibu Perlu Pengobatan Jadi Tapi Ada Rencana Lagi Mau Ada Kalau Ada Uang Jualan Lagi Mumpulin Oh Gitu Jadi Ngider Pak Ya Terus Saat Ini Berarti Fokus Buat Ngerawat Adek-adek Ngedoddy Bu Ya Ini Rumahnya Udah berapa Lama Tinggal disini Pak Sebelumnya Emang tinggal disini Atau gimana Pak Sebelumnya Pas Tinggal Didekat Sana Dekat Makam Yang Kelewatan Kayak Saung Gitu Gubuk Oh Bikin Gubuk Gubuk Disitu Kata Pak Ada Bikin Dekat Ini Batalan Sungeng Berarti Dulu dibikinin Amat RT Amat Warga Sebelum Gini Paket Bilik Saya Kira Kumpul-kumpul Dapat Ada yang Masih Batak Sepalang-sepalang Dikumpulin Alhamdulillah Berarti Ini rumah Bapak Ada datanya Di RT Pak Ada Masuk Dalam Wilayah RT Berarti Bisa Dikatakan Resmi Resmi Pak Pengairan Pengairan Sebelum Yang Saksinya Pada Meninggal Mereka Ada Berarti Ini Tempat Tinggalnya Resmi Pak Ada RT RW Maksudnya Kalau Ada Apa-apa Terkait Dengan Sumbangan Pemerintah Atau Apapun Masuk Ke sini Terima Alhamdulillah Bantuan 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 Pemerintah Ada Apa Atau Waktu Kemarin BPNT Sembako Termasuk Kesehatan BPNT Kesehatan BPNT 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 Puskesmas Langsung BPNT Langsung Udah Udah Ada Datanya Bapak Mata Akhir Soalnya Bapak Waktu Kemarin Tenggak Kemasuk Jadi Akhirnya Data Akhir Masuk Udah Didata Bu Dan Kalau Misalnya Bapak Ibu Masaknya Gimana Pak Kalau Disini Buat Khusus Sayur Masak Nasi Belakang Kayu Bapak Jadi Ada Gas Juga Disamping Khusus Masak Nasi Dan Air Walaupun Ini Jelek Dari Hasil Masya Allah Beli Kan Nggak Kebeli Mas Ada Ngebuang Ya Dicoba Di Periksa Periksa Sepat Masih Bagus Masih Bagus Alhamdulillah Masih Bisa Digunakan Ini Juga Walaupun Drek Drek Dari Rongsok Dapat Dari Ini Pak Ya Masya Allah Dari Gelas Piring Senok Dikumpulin Alhamdulillah Lalu Lalu Dado Dado Gimana Pak Kegiatan Agamanya Pak Alhamdulillah Selalu Agamanya Kalau Nggak pernah Tenggal Udah Hatam Ya Udah Hatam Alhamdulillah Ngajinya Dimana Sampai Sampai saat ini Masih Ngajian Gimana Udah Lulus Udah Lulus Dempeti Bersama Kamar mandinya Biar deket Saat ini Kamar mandinya Dimana Pak Di sini Kamar tidur Kamar tidur Kamar tidur Kamar mandi Kamar mandi Kalau yang itu Pak Kalau itu Kamar kakaknya Dodi Kamar kakaknya Dodi Ini Masnya Sekolah apa Tadi SMK SMK Jurusan Otomotif Otomotif Wah luar biasa Otomotif Kelas Satu 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 SMK SMK Dimana Dia punya Keterbatasan Kalau dia Baca Dikasih Ini Pelajaran Apa Nanti 5 menit lagi Hilang Soalnya Dia kan pernah Jatuh Ininya Jadi Kata Dokter Dia susah Ingatannya Agak Terganggu Untuk Ingetannya Tapi Kalau dia Segi Praktek Pinter Dia Kalau Masa Susah Dia Jadi Pernah Ada Sempat Jatuh Atau Boleh Di belakang Ini Ada Benjolan Atau Gimana Nggak Ini Kedalam Tempur Jadi Jatuh Gimana Buk Kecelakan Atau Buk Karena Asmanya Jadi Dia punya Asma Pas lagi Sesak Turun tanggal Sekolahnya Jadi Kebentur Waktu Kelas Dua SMP SMP Waktu SMP Tapi Selama Ini Naik Terus Alhamdulillah Meskipun Dalam Keterbatasan Ada Masalah Sedikit Tetap Ya Bu Alhamdulillah Kami Tadi Salah Satu Dari Kak Ayu Makanya Kak Ayu Membuat Apa Namanya Kritik Gitu Biar Supaya Nanti Dipasarkan Kami Disini Akan Membantu Menyuarakan Pak Disini Kami Membantu Menyuarakan Semoga Kami Punya Media Ibu Bapak Ketika Nanti Kami Tayangkan Di Sosial Media Kami Banyak Orang Yang Melihat Mudah Mudah Banyak Orang Yang Mau Beli Mudah Mudah Banyak Orang Yang Ngeborong Sehingga Mudah Mudah Perekonomian Dari Bapak Terbantu Dari Adik Mudah Mudah Adiknya Tetap Terus Melanjutkan Pendidikannya Adik Kelas Semangat Terus Belajarnya Insya Dek Dodi Akan Berjuang Buat Adik Buat Kak Dan Buat Bapak Semoga Kalau pulang Sekolah Jam Tiga Langsung Berangkat Ikut Bapak Nga Ada Kata Capek Dia Makanya Saya Bangga Sama Dia Nggak Kayak Anak Lain Pulang Sekolah Gini 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 Sering Saya Bila Dek Kalau Capek Duduk Dulu Makan Tapi Dia Jarang Makan Langsung Gini Dia Lihat Kadaan Oh Ini Adiknya Gini Mama Gini Sampai Saya Sering Kalau Dia Nangis Kasian Lihat Jadi Mudah Mudahan Bu Dengan Teh Ayu Memberikan Bantuan Ilmunya Untuk Produksi Kritik Mudah 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 Dudi Udah Nggak Lagi Setelah Pulang Sekolah Ya Setengah Bisa Berjualan Di Sekolah Bu Mungkin Belum Di Sekolah Atau Mungkin Nanti Karena Sudah Banyak Orang Yang Kenal Mungkin Bisa Online Ini Ada HP Ya Dudi Mengenang HP Enggak Masa Allah Coba Lihat HP Masa Jadi Nanti Mungkin Nanti Kita Kasih Nomornya Dudi Kalau Misalnya Ada Orang Yang Pengen Membeli Tadi Enak Semoga Nanti Banyak Orang Yang Beli Sehingga Bisa Mengangkat Perekonomian Keluarga Itu Ya Udah Bu Gitu Aja Kami Ijin Tadi Ada Undangan Undangan Makan Tanya Temen Kami Ingin Bawa Dodi Boleh Bu Ya 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 Pak Gitu Aja Kami Ijin Bawa Dodi Katanya Juga Mau Produksi Lagi Nanti Udah Diburong Sama Bang Breo Katanya Siap Ya Siap Nanti Kita Bantu Bagikan Lagi Bu Saya Ada Sedikit Rezeki Gak Banyak Gak Banyak Semoga Bisa Bantu Buat Jajan Si Ade Ya Bu Gak Banyak Semoga Bisa Buat Jajan Si Ade Gitu Aja Pak Kami Ijin Pamit Terima Kasih Semoga Sia Selalu Semoga Ini bisa Menjadi Inspirasi Buat Anak Anak Di Luar Sana Untuk Tetap Semangat Dan Mencintai Keluarganya Pak Ijin Pamit Assalamualaikum Mas Ikut Dari Salim Nanti Gak Apa Pinjam Nanti Pulangin Tos dulu Pinter Oke teman-teman Demikian tadi Perbincangan gue Bersama dengan Keluarga Dari D.Dodi Luar biasa banget Banyak ilmu Yang kita dapatkan Dari pertemuan ini Dimana Ada seorang Anak Yang bernama Dodi Yang Luar biasa Dia Memperhatikan Keluarganya Adek-adeknya Dan kakak-kakaknya Terkait dengan Pendidikannya Lalu juga Kehidupannya Dan makanan Sebagainya Tapi dia juga Tidak melupakan Tentang agamanya Dan juga Pendidikannya Luar biasa Dan ada Satu hal lagi Teman-teman D.Dodi Disini Kami fasilitasi Untuk menjadi Seorang pengusaha Dengan usahanya Yaitu Kripik Pedas Basreng Jadi teman-teman Dibantu Untuk Order Beli Dagangannya Karena tadi Gue udah nyobain Rasanya enak banget Gak nyesel Jadi Kalian Kalau misalnya Ingin Membeli Bisa hubungi Di nomor Yang ada disini Thank you guys Video ini harus berakhiri Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Terakhir guys Gue Bangwo Channel Pamit gue Lebih baik dari kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir guys Sub indo by broth3rmax